Ya Nabi Muhammad, maka tidak ini... Penegasan tersebut disampaikan Kiai Haji Ahmad asal Danau Panggang, Kalimantan Selatan saat memberikan tausia pada peringatan maulid Nabi Besar Muhammad S.W.W.S. 1.445 Hijriah yang digelar oleh pedagang pasar PPM Sampit Sabtu malam lalu. Solawat ungkap Kiai Haji Ahmad adalah ungkapan rasa terima kasih umat Islam kepada Rasulullah S.W.W.S. atas segala jasa dan pengorbanannya yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Nabi Muhammad S.W.W.S. adalah pengingat akan keistimewaannya dalam setiap langkah dalam kehidupan ini sekaligus rasa syukur kepada Allah S.W.T. Ada pun salah satu keutamaan daripada membaca solawat adalah keutamaan itu kembali kepada diri kita sendiri, yaitu ketika di masa hidup ini sering membaca solawat maka ketika kita meninggal dunia, Allah S.W.W.T. akan memerintahkan semua makhluknya untuk meminta ampunan kepada Allah. Maka alangkah beruntungnya ketika orang yang semasa hidupnya gemar bersolawat dan senang memperingati maulid Nabi Muhammad S.W.W.S. yang mana mereka mengharapkan berkah daripada Nabi Muhammad kursi kerajaan Allah mengharapkan berkah daripada baginda Rasul S.W.W.T. Allah S.W.W.T. Allah S.W.W.T. akan cahaya yaitu cahaya Nabi kita dan besar Muhammad Rasulullah S.W.W.T. Maka kita sebagai umatnya yang merayakan maulid pagi malam maka kita pada tak akan berkah Pokoknya insya Allah piang yang melimbang dikagi Allah S.W.W.T. yang sakit mudah-mudahan sihat berkat Rasulullah yang sugi mudah tambah sugi yang meskid tambah kaya lebih kaya daripada yang kaya mudah-mudahan kabul hajar perataan Amin Dengan peringatan maulid Nabi Muhammad S.W.W.W.S. Kiai Haji Ahmad berharap agar para jamaah dapat menoladani dan bersikap berperilaku serta mencontoh Nabi Muhammad S.W.W.W.S. agar hidup menjadi barokah dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah